Akhir tahun menjadi momen spesial bagi pasangan Amanda Gonzalez dan Christian Rontini. Setelah resmi menikah, keduanya pun terlihat menikmati honeymoon sekaligus liburan bersama keluarga besar di Pulau Dewata Bali. Dengan mengajak kedua orang tua, saudara serta kerabat dekat mereka ke pantai yang begitu indah di kawasan Kuta. Seperti apa Amanda dan juga Rontini yang terlihat bersantai menyaksikan sunset sambil berbincang dan mempererat tali siraturami. Seperti apa pula Amanda dan juga Rontini yang memboyong seluruh keluarga untuk dinner di salah satu restoran Italia. Hingga Amanda yang begitu antusias menaiki kapal pesiar dan mencoba untuk mengemudikannya. Keseruan liburan mereka pun berlanjut di Pulau Lembongan Bali. Lantas seperti apa keseruan liburan mereka saat bermain di Wahana Waterpark. Pemirsa bersama Intense Investigasi kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Pemirsa seperti diketahui. Amanda Gonzales dan Christian Rontini baru saja menggelar acara resepsi pernikahan mereka 23 Desember 2023 lalu. Keduanya yang sudah resmi menikah pada bulan Oktober lalu di Jogja tersebut sempat mengunggah beberapa momen bahagia saat resepsi pernikahan yang digelar secara outdoor di salah satu pantai di Bali. Dan usai menggelar acara resepsi yang begitu intimate. Di mana dihadiri oleh keluarga besar dan sahabat-sahabat Amanda, puteri pesepak bola Christian Gonzales dan Rontini itu pun terlihat menjalani liburan akhir tahun di Pulau Bali dengan membawa keluarga mereka masing-masing. Maka seperti inilah kakerapan orang tua Amanda dan juga orang tua Rontini yang berasal dari Itali. Di mana sambil menyantap jagung bakar, kedua besan itu pun saling bercengkrama. Hingga orang tua Rontini pun memuji keindahan Pulau Bali yang baru ia datangi tersebut. Halo pemirsa, aku dan Eloko Gonzales Family lagi ada di Bali di mana kita mau holiday kecil-kecilan bersama keluarga suami Amanda. Nah disini di Bali kita juga sangat menikmati karena beda banget di Itali ya. Mungkin disini lebih panas banget. Oke aku akan kenalin besanku, gimana sih perasaannya cinta gak di Bali gitu yuk. Ini Alona, the mother of Rontini. So how you feel in Bali? I feel so, 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 so happy and amazing. My gosh, I don't, I can't imagine that this is Bali. Wow. Yeah. And how about the weather here? Nice. Right? It's like in Italy. In Italy we had three degrees. Snow. Yeah. Three degrees but here it's 30 degrees. So we are lucky. That's right. We love Indonesia. I love my country. What do you think about Indonesia since maybe already 10 days you are here? Yeah. How you feel? Good. You get already brown like me. I'm already black. But it's nice. Try. You have to try. This is a martega. Nobody like this. In Italy you have like that? No. No, no, no. No, no, Italian, no. Just only just cook for water. Boiled water. Enough. Kita hari ini pilih untuk cuma santai, ya duduk, ini makhluk apa, suasana, ya pantai, suasana, dan dia juga apa, papa rontanya suka dari tadi dulu sini, apa, apa nano? Udara. Ya udara, ini apa pantai enak sekali. Ya, menikmati kindan pulau Bali memang sudah menjadi rencana Amanda ketika dirinya dipersunting oleh Rontini. Bahkan, liburan akhir tahun di Bali, usai menikah pun merupakan surprise spesial untuk Rontini yang sudah dipersiapkan oleh Amanda, yaitu menjalani liburan sekaligus honeymoon dengan mengajak keluarga besarnya. Menariknya lagi, usai menggelar resepsi, Amanda pun masih terlihat sibuk saat liburan. Dan sembari berkumpul dengan keluarga besarnya, Amanda pun tidak lepas dari ponselnya membahas tentang acara resepsi yang digelar beberapa waktu lalu itu. Amanda lagi sibuk dengan acara weddingnya. Meski sempat terlihat sibuk, pada malam hari, Amanda pun terlihat begitu akrab dengan keluarganya. Hingga, aura kekeluargaan pun begitu terasa. Seperti saat ibunda Amanda Eva Gonzalez yang memperlihatkan menu hidangan ala Eropa yang mereka santap, hingga menjelaskan satu persatu nama-nama santapan khas Itali. Sambil memperkenalkan keluarga dan juga sahabat yang ada pada acara makan malam tersebut. Oke, olah-olah inilah keseruan keluarga Gonzalez dan keluarga dari Massimo Rontini. Kita selalu bersama seperti kepompok. Hari ini aku makan ravioli. 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 Spinach. Itu pada akhir video, yo mandarlahefe. Di esokon TV ya. Oke. Aku makan spinach, ini sangat spesial. Aku cinta banget sama ini. I love it so much. Ini kecintaan Bang Gonzales, Margaritak. Di hari selanjutnya, kedua keluarga ini pun juga menikmati liburan dengan menaiki kapal di sebuah pantai di Pulau Bali. Hingga mereka pun bermain beberapa wahana air. Awalnya, Amanda mulai mengeksplore setiap sudut kapal bersama Rontini. Sambil memamerkan kemesraan mereka. Dan keluarga besar Rontini yang masih begitu antusias menikmati liburan mereka. Menariknya lagi, di dalam kesempatan tersebut, Amanda pun juga mencoba untuk mengemudikan kapal yang dinaikinya bersama Rontini. Kita sekarang udah sampai di doknya Bali High Cruise. Dan kita sekarang mau seru-seruan sama keluarga. Dari keluarga aku sama keluarga dia untuk main di island ya. Ayo kita lihat keseruannya gimana. Ikutin terus. Selamat tinggal! Selamat tinggal! Oh, G-Belle. Kita lupa kek. Aku seneng banget karena masuk ke cruise, langsung ada welcome untuk Ronta dan Amanda. It's so sweet. Bismillah and Alhamdulillah. It's a little bit honeymoon, tapi sama keluarga ya. A honeymoon version with the family. So, yeah, I'm happy and excited untuk main-main hari ini. Jadi di dalannya seperti ini, keluarga ku ada di sini. Tada! Ciao! Ya, ini honeymoon kali ini spesial, karena with the family, this honeymoon. tapi seneng banget karena keluarga dia kan di Itali. Kebetulan semuanya bisa ngumpul. So, it's gak sering begini. So, I'm happy. Jadi di sini kayaknya tempat chef-chef. Aku sekarang pengen coba mengemudi cruise ini ya. You wanna try? Ya, let's try. Captain Bagus. Bagus sekali nyetirnya. Kita boleh coba nih. Percaya? Hahaha. Di sini ya weh. Di sini ya weh. Di sini ya weh. Di sini ya. Di sini ya? Di sini ya. Di sini ya. Di sini ya. Di sini ya. Wow! Mr. Captain. New Captain. Semenya. Napas? Semenya. Ah, ahah. Ah, 90-90- 71. Terima kasih Tadamu 아니. Karena kamu tanganście semudahnya. Tapi dia bilang dia tak merupakan diri. Ya快. �ah. Ya? Itu okey? Ya, sedikit sedikit. Sedikit sedikit sedikit. Serius banget, dia udah gak mau lepas. You like it? I love it. I love to... The boat. Look, look, don't mistake. I have my friend in Italy that had boat. One of my best friends. Like this? Not like this. I have smaller, but the principles are similar. Dia katanya juga suka nyetir begini di Italy, tapi yang kecil. Mengingat keseruan liburan bersama keluarga Gonzales serta Rontini itu berlanjut di Pulau Lempongan, Bali. Lantas seperti apa keseruan liburan mereka yang terlihat begitu excited kalau bermain di Wahana Waterpark? Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga comment channel Intense Investigasi. Halo, saya King Sebul Jamil. Jangan lupa saksikan Intense. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intense Investigasi. Keseruan liburan bersama keluarga Gonzalez serta Rontini berlanjut di Pulau Lembongan, Bali. Pada saat sampai, mereka pun langsung menikmati santap siang bersama keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan bermain di Wahana Waterpark. Maka, seperti inilah keseruan keluarga Gonzalez dan juga Rontini saat menikmati makan siang dan bermain di waterpark. Seperti menaiki banana boat yang menguji adrenalin mereka. Oke pemirsa, aku udah nyampe nih di Pulau Lembongan ya, dimana aku mau makan siang bersama semua family Gonzalez dan Rontini. Kita ini ada beberapa menu ya. Selain barbecue apa mas? Ada salada. Oh ada salada. Itu healthy food. Aku mau ambil chicken. Bisa chicken yang gosong, aku mau dua, tiga. Daripada Bola Bali. No, no, no itu. Ini. Sate. Ya, sate. Ini yang gosong nih. Aku suka gosong. Nah. Oke, terima kasih. Aku mau juga nih ambil salad. Tuh Vanessa. Saladnya di sini seperti ini pemirsa. Nah. Salada. Terus kentang. Anak-anak suka banget. Nah, jadi di sini mungkin sistemnya western ya. Western karena banyak sekali di sini turis ya. Tapi suamiku bukan turis ya. Indonesia Raya. Ya. Ya. Kita mulai dari salad. Ini punya kamu suka. Oh ada yang ada salad ya? Iya. Gak bisa aja. Kamu mau? Ya. Tapi bagus. Ini ada seafoodnya. Hmmmm. Aku coba di sini. Hmmmm. So good. Hmmmm. Ya. Sama kalau digeril-geril kayak gilis. Suka kayaknya. Dia suka banget yang grill karena grill lebih sehat. right it's more healthy very good take more thing you 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 hello day 3 2 3 3 3 3 3 4 5 6 6 7 7 14 Terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa Terima kasih telah menonton